Dikari secara komomi dan berkembalian dalam kembalian bisa ditunjukkan kembali. Desa Adat Tenganan Pegering Singan terletak di kecapatan Manggis Kabupaten Karangasem merupakan salah satu desa tua yang ada di Bali. Desa ini mewarisi kekayaan adilung para leluhur terdahulu dan sampai saat ini masih terus dijaga dan dilestarikan. Lokasi Desa Tenganan Pegering Singan terletak di kecapatan Manggis sekitar 17 km jaraknya dari kota Amlapura, ibu kota kebupaten. Desa Adat Tenganan Pegering Singan mempunyai luas wilayah 917,2 hektare yang dibagi menjadi wilayah pemukiman tradisional masyarakat, hutan adat seluas 591 hektare, sawah seluas 255 hektare, dan diatur di bawah naungan awig-awig Desa Adat Tenganan Pegering Singan. Bahan tebenan Desa Adat Tenganan Iputu Yudiana mengatakan, Desa Adat Tenganan Pegering Singan terdiri dari kerama desa yakni dari suami istri berasal dari tenganan, kerama gumi pulangan terdiri dari laki-laki tenganan dan istri dari luar tenganan, maupun mereka yang pernah menjadi kerama desa, dan kerama gumi terdiri dari penduduk pendatang yang tinggal dan menetap di Desa Adat Tenganan Pegering Singan. Sebagaimana diketahui, Desa Adat Tenganan sudah sangat dikenal di kancah dunia baik nasional maupun internasional. Tidak heran jika Desa Adat Tenganan menjadi salah satu wisata budaya andalan Kabupaten Karangasem. Menyadari warisan budaya dan usaha untuk melestarikan keberadaannya, pemerintah Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Bali Wienkoster melalui visi Nangun Satkerti Lokal Bali telah merancang misi untuk mewujudkan pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, di mana salah satunya memberikan ruang atau aturan khusus bagi desa tua yang ada di wilayah Bali. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Bali No. 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang juga menjadi payung hukum bagi desa adat. Sebagai salah satu wujud konkret dalam pengimplementasian visi tersebut, pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan dana semesta untuk masing-masing desa adat dalam mewujudkan pembangunan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia sekalani-sekala berlandaskan konsep trihita karana, yakni parahyangan, pewongan, dan palemahan. Program pemerintah Provinsi terutamanya ada dana semesta sekarang, kami masyarakat Tenganan juga merencanakan ketiga elemen itu, baik untuk parahyangan, pawongan, pelemahan. Memang di Tenganan ini dana yang diperlukan cukup besar, karena tiap bulan ada upacara di Tenganan, terus juga ada untuk parahyangan, baik untuk perbaiki pura dan upacara-upacara, terus ada untuk pawongan, untuk pendidikan muda-mudi di Tenganan, prunede, baik itu untuk kegiatan pasraman, entah itu pasraman slonding, pasraman untuk parade, terus untuk palemahannya, kami di Tenganan memiliki juga untuk subak, dana-dana ini juga dipergunakan untuk kegiatan di subak-subak, baik itu untuk perbaikan irigasi, terutama untuk kegiatan-kegiatan ritual yang diadakan juga di subak-subak. Tentu menjadi desa budaya sebagai bentuk peradaban para leluhur terdahulu di tengah arus perubahan zaman atau globalisasi menjadi tantangan yang cukup besar bagi masyarakat desa datenganan. Namun berpedoman kepada budaya leluhur yang telah mengakar sejak dahulu, perkembangan global tidak mengikis nilai-nilai adat yang telah tertanam sejak dahulu di desa datenganan. Globalisasi dengan membawa kedatangan para wisatawan ke desa datenganan pegering singan mendapatkan tempat pada kehidupan masyarakat. Peran generasi muda tenganan pegering singan menjadi kunci pelestarian budaya mereka terjaga dengan sangat baik yang terikat bersama draste tenganan pegering singan yang menceritakan penguatan baga pewongan di desa datenganan pegering singan. Kalau peseraman di tengah nan ini memang dari turun-temurun kami ada peseraman khusus untuk perempuannya di mana para dehe kalau kami sudah diupacarai dan ikut di organisasi dehe, ini dibagi menjadi tiga, ada de wayah atau ganti wayah, de tengah, dan de nyoman. Mereka yang sudah dianggap dewasa dan remaja secara aturan adat, mereka saat upacara besar mereka harus tinggal di asrama. Jadi mereka belajar menjadi warga tenganan, baik itu untuk upacara, etika, tata kerama. Mereka diajarkan oleh senior-senior mereka yang ada di ganti masing-masing. Termasuk sistem paseraman yang kami waris di tenganan untuk anak laki-laki yang menjelang dewasa. Jadi anak laki-laki di tenganan akan sudah dianggap dewasa apabila dia sudah mengikuti upacara turun-tengoman. Turun-tengoman itu sendiri adalah sistem pendidikan secara adat untuk anak laki-laki di tenganan di mana anak-anak ini selama 20 bulan diajarkan etika tata kerama tentang tenganan. 8 bulan pertama mereka wajib melakukan sumedi di semua adapura yang di tenganan. Artinya tiap 3 hari mereka melakukan sumedi di pura-pura tengah malam tanpa diketahui oleh orang lain dari kelompoknya mereka sendiri. Artinya mereka mencari ilmu, mengumpulkan bekal untuk jadi orang dewasa. Setelah 8 bulan mereka akan digunduli atau proses metronenyoman. Karena pada prinsipnya orang tenganan ini yang laki-laki dianggap ulat. Makan dulu selama 8 bulan baru mereka akan jadi kepompong. Selama setahun mereka di asramakan, tinggal di asrama, dipimpin oleh mekel, mekel ini dari keluarga Pak Mangku, dari pemangku di tenganan mereka selama setahun tidur di asrama. Mereka diajarkan upacara, pengkalendaran tenganan, terus etika, tata kerama termasuk ada upacara ngintarang. Mereka keliling tenganan sebagai pengenalan wilayah, karena tenganan ini kan memiliki luas hampir 917,2 hektare. Jadi perlengkapan yang mereka wajib miliki adalah tulupan. Tulupan itu tombak yang ada sumpitnya. Terus tam yang mereka keliling dididik menjadi orang dewasa termasuk jadi prajurit tenganan. Nah setelah setahun mereka baru dinyatakan dewasa secara adat. Walaupun mungkin secara biologis misalnya saja ada warga kami yang sudah dewasa misalnya umur 16, 20 tahun. Kalau belum mengikuti upacara ini secara adat mereka dianggap belum dewasa secara adat. Mengembangkan destinasi, tradisi serta produk pariwisata baru berbasis budaya, keunikan lain yang dimiliki oleh desa datenganan pegeringsingan, yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Bali, bahkan di Indonesia adalah kerajinan tenun ikat ganda kain geringsing. Kata geringsing itu sendiri berasal dari kata geringsing yang berarti sakit atau musibah, dan sing yang artinya tidak. Maka secara keseluruhan geringsing diartikan sebagai penolak bala. Disamping keanekaragaman budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat desa datenganan pegeringsingan. Kalau tradisi unik memang tenganan ini kan dikenal dengan Bali AG. Jadi kami tradisi dan budaya tenganan ini sedikit berbeda dengan Bali-Bali pada umumnya, diantaranya salah satu yang paling kelihatan adalah sistem pengkalenderan tenganan juga beda, karena kami memiliki kalender tersendiri, di mana siklusnya tiap tiga tahun ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga yang dikenal dengan Sambah Muran, di mana satu tahun ini terdiri dari 13 bulan, yang paling unik di tenganan. Jadi kalender tenganan ini tidak mengikuti kalender Bali pada umumnya, jadi kami kalender tenganan itu mengikuti kalender matahari. Terus kebudayaannya juga berbeda, karena kepercayaan orang tenganan mengandung sistem Hindunya Hindu Indra, jadi budaya-budaya yang ada di tenganan ini sedikit berbeda. Memang diantaranya paling kelihatan budaya kami adalah Perang Pandan. Pacara Perang Pandan itu sendiri, sekaligus penghormatan kami warga tenganan kepada Dewa Indra selaku Dewa Perang, karena dalam sejarahnya orang-orang tenganan ini adalah para prajurit, terus sekaligus Perang Pandan itu sendiri sebagai latihan perang untuk mengasah kemampuan prajurit-prajurit tenganan dalam kemampuan untuk berperang. Tentu upaya, hukum adat, dan program desa dalam mempertahankan warisan budaya leluhur utamanya yang terletak di desa tua, khususnya desa datang tenganan pegeringsingan, juga menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan Bali era baru, dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, yakni alam, kerame, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai trita karana yang berakar dari kearifan lokal, Satkerti. Kalau harapan kami dari warga tenganan, nanya provinsi, apa namanya, pemerintahan provinsi, betul-betul memperhatikan masyarakat adat, karena adat terutama di tenganan ini, biar tidak punah di gerus jaman, artinya kami akan tetap melaksanakan tradisi, tradisi leluhur yang kami warisi, juga mudah-mudahan situasi pandemi ini cepat berlalu, di mana juga warga tenganan ini juga sangat tergantung dari adanya pariwisata. Nangun Satkerti lo ke Bali, di kewantah visi, kerame Bali mungkin, Elingan, Nangun Satkerti lo ke Bali, di kewantah visi, kerame Bali mungkin, Terima kasih telah menonton!